Kita ke update informasi seputar haji 2023. Layanan catering Jemaah Haji Indonesia di Mekah akan dihentikan sementara dan Jemaah Haji diminta untuk mencari makanan di luar. Ya, penghentian sementara layanan catering Jemaah Haji Indonesia ini dilakukan karena adanya gangguan distribusi yang disebabkan lalu lintas siang padat. Penghentian sementara layanan catering Jemaah Haji di Mekah akan dilakukan selama 3 hari yaitu pada Minggu 7 Zul Hijah atau Senin 26 Juni serta 13 dan 14 Zul Hijah atau pada Minggu dan Senin 2 dan 3 Juli mendatang. Pada 3 hari ini, Jemaah Haji diminta untuk mencari makan di luar. Sementara pada puncak haji yaitu 8 hingga 12 Zul Hijah atau selasa 27 Juni hingga Sabtu 1 Juli Jemaah akan mendapatkan layanan catering makan di Arofah, Musdalifah, dan Mina. Penghentian sementara layanan catering ini dilakukan berdasarkan kebijakan Kementerian Agama RI karena adanya gangguan distribusi yang disebabkan lalu lintas padat. Sementara itu, 2 hari jelang penghentian sementara layanan catering Jemaah Haji di Mekah yang biasanya mendapat 2 kali makan dan 1 kali sarapan kini diganti menu sarapannya dengan mie instan dan roti. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para Jemaah Haji diimbau untuk membeli makanan di sekitar hotel. Dodi Wahyudi, Mekah, Arab Saudi